Ya oke teman-teman, jadi Mitsubishi itu punya fitur yang namanya Welcome Light atau Lampu Selamat Datang. Nah ini kita coba siang hari ya, kita buka pintunya. Tep, lampunya nggak nyala karena ini siang hari teman-teman. Jadi Welcome Light-nya nggak bekerja kalau siang. Tapi kalau malam, seperti ini. Kita tutup dulu sensor di atasnya itu. Nah ini kita simulasikan malam ya, karena sensornya ada di atas itu kita tutup, jadi purat-puratnya malam. Kalau kita buka nih, dalam kedai terkunci ya kita buka. Nah, lampu besarnya, lampu utamanya dia akan nyala. Jadi ini namanya Welcome Light gunanya kalau misalnya kita parkir di basement, pas kita buka kunci kita lebih mudah tahu mana ya mobil kita terparkir gitu loh. Ataupun misalnya parkir di malam-malam, jadi biar lebih mudah cari mobil kita. Nih karena lampunya nyala. Nyala nggak lampu ini tergantung sensor di atas. Kalau malam dia nyala, kalau siang dia nggak nyala. Itu namanya Welcome Light di mobil Mitsubishi. Sekarang kita mau praktekkan fitur Coming Home Light. Nah, jadi kalau Coming Home Light itu tuh lampu yang menyambut kita pada saat kita mau turun dari mobil. Caranya nih, misalnya kan kita masih hidupin mesin ya, terus kita matiin mesinnya. Nah, kita coel ini sekali. Nah, terus kita tutupin tuh awas sayang. Terus kita tutupin tuh. Ceritanya kan kita mau pulang nih. Kita kunci. Nah, lampu depannya ini masih nyala teman-teman. Tuh. Untuk menerangi garasi kita atau jalan rumah kita yang masih gelap. Itu namanya Coming Home Light. Lampu yang mengantar kita ke rumah malam-malam. Nah, ini lampu ini bakalan mati otomatis teman-teman. Selagi kita jalan menuju rumah gitu kan. Rumah kita gelap. Jadi, lampu mobilnya masih menerangi. Nah, langsung mati deh dia. Itu namanya Coming Home Light. Datang ke rumah. Lampu datang ke rumah. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua ya. Fitur Welcome Light dengan fitur Coming Home Light. Oke, gitu aja. Terima kasih.